Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Pada episode sebelumnya, Biksu menggunakan mantra roh burung sebagai bahan latihan untuk Bailang Keesokan harinya, mereka sampai di padang pasir yang panas dan terkena genjutsu dari seseorang Biksu lalu menyuruh Bailang dan yang lainnya untuk mengejar pengguna genjutsu itu Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan Di istana surga, Sasin Guan Yin setuju dengan permintaan dari Jenderal Surga Timur untuk mengejar kitab suci Sasin pun berpesan bahwa tim Biksu Teng bukan orang yang mudah untuk dihadapi Sebelum Wujing melaksanakan tugas itu, Jenderal Surga Timur memberitahu Wujing Cara mengalahkan tim Biksu adalah dengan memecah belah mereka dan menghancurkannya dari dalam Kini tim Biksu sudah terbagi menjadi dua Biksu pun kali ini berjalan dengan Bailang dan menyuruhnya untuk berhati-hati Karena jebakan ilusi ini dapat mempengaruhi hati seseorang dan susah untuk dipecahkan Aoswe kali ini berjalan dengan Subaji dan mereka sudah mulai bertengkar lalu menyalahkan satu sama lain Dimana ini adalah efek dari jurus genjutsu Sawu Jing Biksu Teng kali ini juga sudah mulai terpengaruh jurus Sawu Jing ini Dan meminta api abadi untuk diserahkan pada dirinya Tapi Bailang bersikeras untuk melindungi api abadi itu Sedangkan Wujing terus mengawati mereka dari atas batu Bailang pun mulai bingung dengan apa yang terjadi pada Biksu Teng Karena sikapnya mulai berubah Di sisi lain Aoswe dan Baji sudah mulai menyerang satu sama lain Saat Biksu akan mengambil api abadi secara paksa Batu kiyok di leher Bailang bercahaya yang membuat Biksu kali ini langsung sadar Dia juga merasa bahwa ilusi ini memberikan efek menghasut hati seseorang Dan menimbulkan keserakahan Hanya Bailang yang tidak terkena ilusi ini Karena hatinya sangat putih dan belum ternoda Wujing pun kali ini menampakkan dirinya Dan dia akan mengakhiri semua permainan ini Biksu pun terkejut dengan kemunculan dari Sao Wujing Tiba-tiba saja Wujing pun melompat dan akan membunuh Biksu dan Bailang Bailang yang menangkap serangan Sao Wujing Mengatakan jika Wujing sepertinya tidak mengenali Biksu Pertarungan Bailang dan Wujing pun tidak dapat dihindari Biksu lalu mengatakan Bahwa 16 tahun yang lalu Wujing menghilang tanpa kabar Tapi kenapa sekarang dia muncul dan malah akan membunuh gurunya Wujing pun berkata Bahwa dia tidak kenal dengan Sang Biksu Dan akan membunuhnya Biksu pun kali ini sadar Bahwa Sao Wujing sedang dikendalikan dengan mantra Dan menyuruh Bailang untuk melawan Wujing sekuat tenaganya Wujing pun kali ini memanggil ombak basir Karena ini adalah wilayahnya Biksu pun akan mencoba menyadarkan Wujing Dengan mantra tau miliknya Monster sacing raksasa pun kini muncul dan menyerang Bailang Untungnya dengan gesit dan irit Bailang mampu menghindari monster cacing itu Dan dia pun berhasil melepas topeng Sao Wujing Yang merupakan titik lemahnya Biksu pun merasa bangga Dengan perkembangan Bailang ini Wujing pun kini kembali sadar Dan dia pun memanggil samurai pasir raksasa Untuk membantai mereka semua Tapi Bailang juga tidak akan menyerah begitu saja Meski lawannya cukup kuat Bailang pun melompat ke kepala samurai pasir Dan mulai melakukan serangan Hingga akhirnya Bailang harus mendapatkan tinju kuat Yang membuat dirinya terlempar tidak berdaya Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian penasaran Tunggu aja jawabannya di next video Koprol Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang Dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye